Intro Mau hidup sehat, dimulai dari sini Setiap hari kami menyapa anda di rumah Pemberikan edukasi dan solusi Ayo saksikan dan ikuti kami Untuk hidup lebih sehat, penuh semangat Go Healthy! Go Healthy, cara tepat hidup sehat Hai pemirsa apa kabar? Berjumpa lagi di GoHealthy bersama saya Arnold Surabraja, tempat kita belajar cara tepat untuk hidup yang sehat. Bagaimana kondisi anda hari ini? Apakah anda bisa bergerak dengan bebas? Misalnya nih, tuh kan bebas, kalau saya sih bebas mau ngapain juga gak ada masalah, kaki juga mau diangkat gimana juga gak masalah. Kenapa? Karena saya gak punya gangguan sendi. Mudah-mudahan anda juga aman ya, tapi ya namanya juga penyakit kadang kita gak pengen juga dateng. Biasanya memang ini menyerang mereka-mereka yang usianya sudah lanjut. Kenapa? Karena ini yang saya lihat yang terjadi pada kedua orang tua saya. Nah makanya nih hari ini kita akan bahas lebih banyak mengenai sendi. Nah spesial bersama saya, ini adalah kedatangan yang kedua. Waktu itu dia datang dengan masalah hipertensi, kolesterol yang tinggi, asam urat yang tinggi, ya. Dan juga ada masalah dengan jantungnya. Tapi kali ini kita akan bahas fokus ke sendinya. Karena untuk masalah darah dan pembuluh darahnya sudah dapat solusi dari kami pada saat itu. Bersama kami di sini ada Pak John. Pak John apa kabar Pak? Pak, sehat ya kedatangan yang kedua ini ya? Siap. Sarannya waktu itu soal darahnya sudah diikuti? Siap. Siap ya? Kita akan bahas kali ini mengenai sendi, oke? Siap. Oke, nah yang akan memberikan masukan ya solusi buat Pak John, ada Bang Fahidon dan juga ada Mbak Preti. Hai apa kabar? Salam sehat. Salam sehat. Sehat, bugar, semangat, bergairah, seksi, kinclong, oh iya. Pak John, boleh Pak John. Sapa dulu keluarganya, sapa dulu anak cucu mantunya. Silahkan Pak John. Hai, selamat untuk semua keluarga besar, saudara-saudara yang ada, yang sedang menonton di Papua dan di mana saja berada. Salam sehat. Aduh, sakit sendinya seperti apa sih? Saya nggak kebayang. Nah, mungkin Anda punya masalah yang sama, yuk kita simak kisahnya. Jonathan Rumainum. Sejak memasuki lansia, ia memang merasakan kondisi fisiknya menurun, sehingga aktivitasnya pun kerap terganggu. Salah satu yang menjadi permasalahannya adalah lututnya yang sering terasa sakit. Menurut dokter, Jonathan mengalami pengapuran pada lutut kanan dan kirinya. Saya sudah konsultasi ke beberapa dokter dan sebuah mengarah kepada berat badan yang berlebihan. Rasa sakitnya itu ngilu, sering seperti kram. Namun, ia masih belum mau dioperasi, sehingga Jonathan hanya mengandalkan obat untuk mengatasi rasa nyeri yang kerap dirasakannya setiap hari. Ia pun bercerita, padahal dulu dirinya merupakan orang yang aktif berolahraga, dari bermain bola, golf, hingga tenis pun dilakukan. Namun, sejak usia 40 tahun, berbagai olahraga tersebut jadi terhenti. Jadi, terbatas kegiatan saya, terutama kegiatan fisik. Karena berjalan saja sudah susah, dan itu terasa sekali kalau saya naik turun tangga. Kini, Jonathan tetap berusaha melatih kakinya dengan cara berjalan kaki sebanyak minimal 6.000 langkah per hari. Ia pun berharap bisa mendapat solusi yang tepat untuk mengatasi masalah di kakinya, sehingga dirinya bisa kembali beraktifitas dengan nyaman dan produktif. Nah, Pak Mirsa, mungkin masalah yang dialami oleh Pak John juga dialami oleh Anda. Nyeri sendi terutama di lutut. Kira-kira solusinya apa, nanti kami akan beritahu kepada Anda. Tapi sebelumnya, saya mau mengetes dulu pemahaman Pak John mengenai pernyataan ini. Pemirsa juga boleh ikutkan jawab, berat badan yang berlebih bisa memicu gangguan sendi. Ini benar atau salah? Sangat benar, Kang Ronald, karena saya merasakan itu. Mohon maaf nih, Pak John. Berat badan Bapak sekarang berapa? 105 kilo, Kang Ronald. Apakah Bapak merasa Bapak termasuk obesitas? Sangat. Jadi jawaban Pak John ini sudah tepat. Berat badan berlebih dapat memicu gangguan sendi. Khususnya adalah berat badan berlebih, terutama yang berlebih adalah komposisi lemak tubuhnya. Nah, berat badan berlebih diserta dengan komposisi lemak yang tinggi, kekuatan otot yang menurun otomatis akan memberikan beban berlebih pada sendi yang menopang tubuh. Nah, sendi yang menopang tubuh ini ada apa aja sih? Yang pertama adalah pergelangan kaki, lutut, dan juga ada sendi panggul. Dan memang data dari Badan Kesehatan Dunia menunjukkan bahwa sendi lutut adalah sendi yang paling sering terdampak. Nah, ini adalah ilustrasi kondisi tulang rawan yang sehat. Kalau misalkan Anda, pemirsa di rumah ototnya kuat, rajin olahraga, lalu berat badannya ideal, diharapkan tulang rawannya seperti ini. Tetapi, seiring dengan meningkatnya usia, berat badan berlebih, jarang bergerak, jarang berolahraga, akhirnya ini yang timbul. Bisa dilihat ya tulang rawannya menipis, aus, dan nantinya memicu terjadinya peradangan karena memang tulang ketemu tulang. Alhasil apa? Bisa dilihat ya tuh ada bantalan, bantalannya aus. Aus, ya. Cairan sendinya pun jadi nggak mungkin ada di sana. Nggak bisa mengisi lagi dengan optimal. Alhasil terjadi apa? Terjadi tumbuhnya tulang-tulang baru yang kita sebut dengan osteofit. Bayangin ada tulang-tulang baru, sifatnya kayak jarum, Pak. Dia nusuk jaringan di sana. Makanya sakit banget. Seperti cerita Pak John, jadi jarang berolahraga karena sakit. Apa yang terjadi? Ya karena kurang bergerak, berat badannya semakin meningkat. Kurang bergerak itu dapat meningkatkan resiko dari serangan jantung dan serangan stroke. Aduh, ngeri juga ya. Oke, jadi kita belajar hari ini dari penjelasan Mbak Preti. Jadi kalau misalnya Anda punya berat badan yang berlebih bisa memicu gangguan sendi, ini adalah sebuah pernyataan yang benar. Pak John yang merasakan ngeri di sendi lutut. Selain di lutut, di mana lagi pengen terasa Pak? Lebih banyak di sendi. Lebih banyak di sini ya. Telapak kaki. Cuma telapak kaki, kalau bangun pagi sakit. Sedikit. Kadang-kadang di bagian pinggul ya. Pinggul. Oke. Nah yang di lutut deh, sakitnya seperti yang tadi Mbak Preti bilang, kayak jarum nusuk atau gimana? Ngilu atau apa? Ngilu. Lebih banyak ngilunya ya. Kaku? Ya, kaku ada. Kaku ada. Oke. Pada saat dipakai jalan saja, atau menumpu badan kita, atau lagi tiduran pun sakit, lagi nggak ada beban pun sakit? Nah, kadang dalam kondisi duduk pun kalau antara bagian kaki bawah itu bergerak, itu terasa. Terasa ya? Karena bergeser mungkin ya. Iya, karena bergesekan dia. Oke. Nah, karena kondisi ini, apa nih yang nggak bisa Bapak lakukan? Banyak. Pertama, untuk olahraga yang ada impact-nya ke lutut, itu memang saya jadi nggak bisa lakukan. Apa? Sepak bola ya? Bapak senang ya? Terus sepak bola, juga terus lari. Lari ya. Pada dulu senang ya, Pak ya? Senang. Aduh. Jadi ini sekarang cuma bisa jalan santai aja. Yang low impact, itu pun masih sakit kadang-kadang, Pak? Masih sakit. Kalau lagi sakit sendirinya, apa yang Bapak lakukan? Kang Ronald, saya sebelumnya itu pernah konsultasi ke dokter dan disarankan untuk minum obat. Dan karena itu ya mungkin solusi satu-satunya saat ini buat saya, ya minum obat. Kalau terasa mulai nyeri, saya harus pergi cari obat yang dianjurkan untuk diminum. Diminum pada saat nyeri saja? Pada saat nyeri saja. Obat nyeri ini ketika diresepkan oleh dokter, itu ada batas durasi konsumsi. Tidak boleh dikonsumsi secara terus menerus setiap hari secara rutin. Apalagi dari reward yang saya dapat, Bapak mengonsumsi obat anti nyeri sudah 4 tahun terakhir, betul ya Pak ya? Ditambah dengan obat anti radang. Bisa bayangin ya, ada loh efek sampingnya dari pengonsumsian obat anti nyeri secara terus menerus yang tidak sesuai dengan anjuran dokter. Salah satu, ya salah satu dampak terburuk adalah mengganggu fungsi ginjal. Oleh sebab itu, sebenarnya kita ya harus balik lagi. Bukan minum obat anti nyeri. Ya, obat anti nyerinya boleh dikonsumsi ketika pada saat keadaan gawat darurat dan memang sudah dianjurkan. Bukan sesuatu yang rutin. Nah, yang rutinnya bagaimana? Harus dicari cara kita atasi masalah nyerinya dari si sumbernya, Pak. Jadi bukan dengan menahan dengan obat anti nyeri secara terus menerus. Nah, ada solusinya yaitu ada satu alat yang memiliki tiga teknologi. Bayangkan ya, satu alat tapi punya tiga teknologi untuk mengatasi rasa nyeri sampai ke sumbernya. Nah, yang pertama mungkin Anda sudah akrab yaitu teknologi laser, yang kedua teknologi TENS dan teknologi ENMES. Nah, ini yang akan dijelaskan oleh Mbak Prati dan juga oleh Bang Faido. Nah, jadi teknologi ini adalah melengkapi apa yang sudah kita lakukan. Kita mau diet, ngatur makan, kemudian setelah itu kita mau olahraga, baru kemudian kita lakukan terapinya dengan menggunakan alat ini. Laser itu nanti akan membantu meningkatkan sirkulasi darah. Laser ini menembus sampai ke bagian bawah, sampai menembus ke pembuluh darah, sampai ke jaringan bakan, sampai ke tulang. Dia membantu proses penghantaran darah untuk menghantar darah supaya darah yang diantar cukup, sehingga nutrisi yang ada di dalam darah cukup untuk membantu proses perbaikan. Itu yang pertama dikerjakan oleh laser. Kedua, yang dikerjakan oleh laser apa? Dia membantu memicu proses regenerasi jaringan ikat dan tulang. Jadi, sendi dan tulang itu diperbaiki oleh bantuan teknologi laser. Nah, teknologi lasernya sendiri, karena sekarang yang terbaru itu ada beberapa warna sekaligus, dia membantu mengurangi rasa nyeri. Nah, jadi ketika nanti perangkat ini dikenakan pada lutut Anda, misalnya punya masalah pada sendi, dia akan membantu banyak proses di situ. Proses meningkatkan aliran darah, kemudian proses mengangkat sel-sel radang, dan sendinya semua diperbaiki dengan keberadaan laser ini. Lima sinar laser yang berbeda, speknya ini akan bekerja sama, bersinergi, untuk membantu mengurangi rasa sakit, merendahkan peradangan, dan membantu mempercepat proses pemulihan dengan merangsang produksi kolagen. Kolagen itu bisa diproduksi oleh tubuh kita. Nah, pada lutut yang sakit, kolagen itu tidak bisa berproduksi maksimal. Kenapa? Karena memang ada masalah sirkulasi darah, berat badan yang berlebih, dan lain sebagainya. Dengan bantuan laser, maka kolagen ini bisa distimulasi, sehingga membantu proses perbaikan jaringannya. Jika Anda menggunakan laser ini untuk penggunaan rutin, dia akan membantu mengurangi nyeri yang Anda alami. Dengan demikian, Anda bisa bergerak lebih leluasa. Teknologi laser, TENS, dan NMES ini bersinergis. Tidak bisa terpisah satu dengan yang lainnya. Teknologi TENS, yaitu Transcutaneous Electrical Nerve Stimulation, ini merupakan sebuah teknologi yang memberikan stimulus pada saraf tepi Anda untuk memblokade sinyal rasa nyeri. Nah, nantinya bisa membantu mengurangi rasa nyeri yang Anda rasakan. Lalu ada teknologi NMES, Neuromuskular Electrical Stimulation, yaitu teknologi yang memberikan stimulus pada otot. Perlu kita pahami bahwa otot yang kuat, ini tentunya akan membantu meringankan beban topangan yang diterima oleh sendi Anda. Dan masalahnya, seiring dengan meningkatnya usia, terjadi penyusutan otot. Apa yang terjadi? Penyusutan otot ini memicu terjadi gangguan sendi, gangguan metabolisme tubuh, gula darah bisa meningkat, kolesterol bisa meningkat. Oleh sebab itu, dari sisi sarafnya kita jaga, ototnya kita jaga, dari sisi darah, pembulu darah, kolagen, ini perlu ditingkatkan. Nah, solusi yang tadi disebutkan, ada tiga teknologi dalam satu alat. Alatnya seperti ini, pemirsa. Nih, namanya Evo Laser. Ya, saya akan coba peragakan, dipasang, saya akan nyalakan. Akan saya langsung pasang di lutut atau sendi lututnya Pak John yang sering terasa sakit. Ini udah nyala ya, teknologi lasernya, pemirsa ya. Ini juga nanti bisa dioperasikan menggunakan remote seperti ini. Ya, pemirsa, teknologi ini bisa ditempelkan di bagian di mana sendi kita merasa sakit, sesuai dengan kenyamanan dan kebutuhan. Semudah ini, menggunakan Evo Laser ini. Nah, pemirsa, Pak John sedang merasakan manfaat dari penggunaan tiga teknologi dalam satu alat ya. Teknologi laser, TENS, dan NMES. Semuanya ada di dalam produk Evo Laser, solusi revolusioner, tiga teknologi canggih dalam satu alat. Konsepnya 4D, dilancarkan, diredakan, ditingkatkan, dan digerakkan. Saya bahas satu demi satu. Yang pertama, ya, teknologi yang pertama itu adalah laser. Ada 24 titik siner terapi dengan berbagai panjang gelombang. Manfaatnya adalah untuk membantu mengatasi masalah nyeri sampai ke sumbernya. Nah, teknologi yang kedua, yaitu TENS. Ini akan menstimulasi otot dan syaraf agar bisa memblokir nyeri langsung ke sumbernya. Nah, mode NMES dan TENS bisa digunakan di berbagai lokasi tubuh yang kita butuhkan. Teknologi yang ketiga namanya teknologi NMES. Jadi, otot dan syaraf kita akan direlaksasi. Ya, ini bermanfaat buat membantu pemulihan pasca mengalami cedera. Nah, NMES juga bisa digunakan untuk olahraga, ya, supaya bisa menambah kekuatan otot dan performa tubuh kita. Aduh, keren, ya. Cara pengennya gampang. Sekali lagi, pemirsa, ini portable bisa digunakan di mana saja sesuai dengan kebutuhan dan kenyamanan kita. Jadi, pemirsa, yuk, bebaskan rasa kram, kebas, kesemutan, nyeri otot, nyeri akibat sakit gigi, nyeri tulang sendi, nyeri akibat pembengkakan prostat. Ya, yang bapak-bapak, nih, ya, nyeri hate buat ibu-ibu dan juga nyeri pramenopos dan juga nyeri kerusakan syaraf akibat diabetes, ya. Dan buat Anda, nih, yang mungkin sekarang sedang berjuang untuk pulih setelah terkena stroke, ya, dan juga ada nyeri tubuh lainnya, semua bisa diatasi dengan menggunakan Evo Laser. Pemirsa, pesan sekarang juga, mumpung lagi ada promo dan ada program cicilan 0% semua memudahkan Anda untuk mendapatkan sekarang juga Evo Laser. Tapi ingat ya, pastikan Anda mendapatkan hanya yang asli, yang berkualitas, bermanfaat, dan bergaransi, hanya ada di Go-Go-Mock. Pemirsa, mari atasin nyeri sampai ke sumbernya, sekarang juga dengan Evo Laser. Pemirsa, mari kita lanjutkan dari kasus yang dialami oleh Pak John, yang mengalami nyeri sendi, terutama di bagian lutut. Nah, tadi sudah dipasang oleh kami di sini, ini adalah teknologi, ya, Evo Laser dengan tiga teknologi. Jadi ada teknologi laser, teknologi TENS, dan NMES. Nah, yang sedang bekerja pada sendi lututnya Pak John ini adalah laser dan juga TENS. Rasanya bagaimana, Pak? Rasanya kayak kestrum-kestrum gitu, dan enak. Itu teknologi TENS-nya Pak sedang bekerja. Getaran pada TENS itu nanti berbeda dengan getaran pada alat NMES. NMES. Karena walaupun sama-sama bergetar, tapi dampak pada jaringan yang dikenakan itu beda. Nah, getaran pada TENS ini didesain untuk membantu mengurangi rasa sakit. Nah, kalau NMES membantu menstimulasi supaya ototnya bekerja gitu, Kang Ronald. Oke, tapi yang paling penting adalah bagaimana caranya kita menjaga kesehatan sendi lutut kita. Pengen tahu caranya? Inilah dia tips untuk menjaga kesehatan sendi lutut. Ya, Kang Ronald, jadi kalau melihat gambar anatomi, Anda akan bisa melihat betapa luar biasanya Tuhan yang kuasa membuat lutut ini. Ini sangat kompleks. Nah, untuk menjaganya paling enggak kita tahu ceritanya apa yang membebani terlalu berat kita hindari. Itu tips pertama. Jadi memang menjaga berat badan itu bukan semata-mata penampilan. Memilih makan yang sehat, olahraga teratur, menghindari makan berlebihan baik jam maupun jumlahnya. Jangan lewat jam 8 malam lah kalau makan dan pagi-pagi paling cepat sarapan jam 7 atau jam 8. Ya, 12 jam biarkan badan kita beristirahat untuk recover. Kemudian olahraga memang adalah bagian daripada pengobatan. Nah, kemudian ada nutrisi yang bisa kita konsumsi untuk membantu ini adalah nutrisi yang kaya kolagen. Buah-buahan yang kaya vitamin C membantu produksi kolagen secara alami. Nah, kemudian Anda kalau misalnya lari atau berolahraga, ya memang harus ingat, jangan berlebihan ketika olahraga. Jika Anda merasa sakit, ya Anda balur untuk melemaskan ototnya, ya. Nah, ini adalah bagian terapi sederhana untuk mencegah supaya lutut kita tetap sehat. Begitu Kang Ronald. Ya, ditambah lagi ada satu hal penting yang berperan dalam kesehatan sendi lutut, yaitu kolagen. Kolagen merupakan sejenis protein yang terdapat pada seluruh tubuh kita, gak cuma pada kulit saja. Kolagen ini bisa ditemukan pada persendian, pada tulang, pada kuku, pada rambut, pada jaringan ikat. Jaringan ikat khususnya adalah tendon maupun ligamen. Nah, kalau misalkan Pak John dan pemirsa di rumah mengalami berat badan yang berlebih, maka kolagen ini juga mengalami penurunan produksi. Meningkatnya usia juga mengalami penurunan produksi. Gaya hidup sehat juga bisa mengakibatkan terjadinya penurunan produksi kolagen. Oleh sebab itu, untuk menjaga kesehatan sendi, gak cuma lutut saja ya, pergangan kaki, lutut, panggung, sendi-sendi yang lain, kita perlu mengoptimalkan produksi kolagen. Salah satu caranya adalah dengan menggunakan teknologi laser. Nah, teknologi laser yang sudah didesain dengan panjang lombang yang bervariasi. Dari 460, 650, 808, 830, sampai ke 905. Kenapa sih harus bervariasi? Karena tadi kolagen ada dari kulit, dari ototnya, dari bagian sendinya, tulang rawan, sampai ke bagian tulang bagian dalam. Otomatis kita membutuhkan panjang lombang yang bervariatif. Yang panjangnya sampai mencapai ke bagian tulang. Ketika mencapai sampai ke bagian otot, sendi, dan tulang, sinar laser ini akan mengoptimalkan jaringan yang tersinari untuk memproduksi kolagen. Kolagen yang meningkat otomatis akan memperbaiki fungsi jaringan yang ada pada persendian. Alhasiswa apa yang terjadi? Sistem pergerakan tubuh ini dapat terjaga dengan baik. Dari sisi otot, dari sisi sendi, dari sisi tulang, semuanya dapat terawat dengan baik. Di tangan saya ini ada remote-nya. Remote untuk mengoperasikan level atau intensitas dari alat Evo Lacer ini. Bapak, saya naikin ya Pak ya? Siap. Si tensnya ini buat mengatasi rasa nyeri. Bapak, semudah Bapak memencet tombol naik atau tombol turun. Menurut Bapak mengoperasikannya gampang nggak Pak? Sangat gampang. Sangat gampang. Dan ini memang harus dipakainya rutin. Harus disiplin gitu kalau misalnya kita mau terhindar dari rasa nyeri. Dan nyeri ini nggak cuma terjadi pada persendian. Banyak sekali nyeri-nyeri bisa terjadi ya. Kalau saya bilang tuh kehidupan kita ini erat dengan rasa nyeri. Misalkan pada wanita bisa terjadi nyeri pada saat sedang mau datang haid. Ada juga nyeri pra-menopaus, menjelang menopaus. Nyeri pada area prostat. Lalu belum lagi kalau cedera olahraga. Belum lagi misalkan ibu rumah tangga gitu ya. Banyak aktivitas-aktivitas yang dilakukan seringkali juga erat dengan rasa nyeri. Dan penggunaan teknologi laser, tens, dan NMS ini bisa disesuaikan dengan kenyamanan dan kebutuhan Anda. Nah, contoh bisa diletakkan ya, kalau pada Pak John kan pada sendi lutut. Bisa digunakan pada area pergelangan kaki, pada area pergelangan tangan, pada bahu. Bisa digunakan pada berbagai lokasi. Saya nyalakan alatnya, misalnya nih, nyerinya di sendi lutut. Bisa seperti yang Pak John pasang di depan, ya. Atau mungkin lututnya bagian belakang. Tinggal ditempel saja. Gitu kan ya. Atau misalnya nih, di daerah pinggang ya, atau panggul ya. Tempel nih ya, pemisah nih ya. Ini nyalakan, tempel di sini. Udah 15 menit, bisa lihat. Pindah, tempel di sini. Gitu kan ya. Sekali lagi ini nggak perlu dipegang, karena ada strap-nya. Dan ini nggak mengganggu aktivitas. Kita masih bisa terus melakukan aktivitas. Yang kerja, lanjutkan kerja. Yang mau sambil rebahan juga lanjutkan rebahannya gitu loh. Mungkin Anda sekarang menjadi seorang penggiat olahraga lari, sampai ikut 5K, 10K, half marathon, sampai full marathon. Ini bisa digunakan untuk terapi setelah Anda lomba lari, gitu kan ya. Mudah-mudahan alat ini saya kira akan bisa menjadi solusi dari bapak ya, yang sering merasakan nyeri di seni lutut. Gunakan secara rutin, nanti kami ingin tahu lagi hasilnya seperti apa. Siap. Ya Pak ya. Terima kasih Kak Ronald. Tapi, dia pakai nyaman kan? Sangat membantu, karena terutama bukan cuma dengan lasernya, tapi dengan ini apa? Tens. Tens-nya ini ya. Sangat membantu, karena saya kira di orang-orang seusia saya yang semakin tua, otot-otot, terutama otot-otot kaki, itu semakin lemah. Betul. Itu akan terbantu dengan teknologi ini. Yang dibutuhkan oleh kita adalah terhindar dari rasa nyeri. Ya, makanya solusinya ada dalam produk Evolaser. Solusi revolusioner dengan tiga teknologi canggih dalam satu alat. Dengan konsep 4D, dilancarkan, direndaikan, ditingkatkan, dan digerakkan. Yang pertama, teknologinya adalah teknologi laser. Ada 24 titik sinar terapi dengan berbagi panjang gelombang. Ya, ini bisa bermanfaat membantu mengatasi masalah nyeri sampai ke sumbernya. Teknologi yang kedua, yaitu teknologi Tens, yang akan menstimulasi otot dan syaraf kita, agar bisa memblokir rasa nyeri langsung ke sumbernya. Nah, mode Enmes dan Tens bisa digunakan berbarengan di bagian tubuh yang dibutuhkan oleh kita. Teknologi yang ketiga, yaitu teknologi Enmes. Otot dan syaraf akan direlaksasi dan bermanfaat untuk membantu pemulihan pasca serangan stroke. Juga buat Anda yang doyan olahraga, bisa dibantu untuk memperkuat performa otot kita. Pemirsa, jadi ayo kita nikmati hidup. Bebaskan rasa kram yang ada di tubuh kita. Juga rasa kebas, kesemutan, nyeri otot, nyeri akibat sakit gigi, nyeri tulang sendi. Ya, seperti yang dialami oleh Pak John. Nyeri akibat pembengkakan prostat buat laki-laki, buat perempuan ada nyeri hate, nyeri pramenopos, nyeri kerusakan syaraf akibat diabetes, dan juga nyeri tubuh lainnya. Semua bisa diatasi dengan menggunakan Evo Laser. Pemirsa, pesan sekarang juga, dapatkan promo dan ada program cicilan 0% supaya Anda sekarang juga mendapatkan Evo Laser supaya terhindar dari rasa nyeri. Tapi ingat ya, pastikan Anda mendapatkan hanya yang asli, yang berkualitas, bermanfaat, dan bergaransi, hanya ada di Gogo Mall. Mari atasi nyeri sampai ke sumbernya sekarang juga bersama Evo Laser. Semangat! Ayo saksikan dan ikuti kami, untuk hidup lebih sehat, penuh semangat. Go Healthy! Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang! альное Video vue is – Jelajah cara baru mendapatkan informasi.